Out! Outra delas, outra delas Viral di media sosial, seorang kolonel tentara Zionis Israel tidak kuat menghirup aroma busuk tentara Zionis yang mati di medan perang kalah melawan pejuang Palestina Hamas Padahal, mayat tentara Zionis tersebut baru meninggal satu hari dan disimpan dalam ruangan pendingin Di dalam video itu, terlihat seorang kolonel tentara Israel memperlihatkan secara langsung kamar jenazah di lemari pendingin Kolonel Zionis itu mengatakan, pihaknya mempunyai masalah dalam menjaga jenazah jenazah tentara Israel karena mereka mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap Padahal, belum satu hari pun berlalu sejak mereka dibunuh Hal ini berbeda dengan jenazah warga Palestina yang meninggal akibat di bom pasukan Israel Salah satu cerita relawan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia Fikri Rovi Ul Haq yang membagikan kisahnya saat mencium aroma wangi dari jenazah seorang warga Gaza yang tewas akibat serangan Israel Dan selama ini kan kami di Mercy juga hanya mendokumentasi, tidak pernah megang ataupun membawa gitu Atau menggendong gitu Orang curhatan Kareza juga kan Katanya ketika dia menghilang infus yang dia beri di atas itu kan Kareza cukup mengeri juga karena anaknya tuh sama sekali gak bergerak gitu loh Gitu dan maksud aku selama ini kan banyak orang yang masya Allah jenazahnya wangi jenazahnya wangi kan Dan ini baru pertama kali seumur hidup aku kan Jadi jenazah itu kering gak ada airnya sama sekali Dan wanginya tuh ternyata emang sampai ketika itu kan tadinya di trotor jalan Terus diangkut sama mereka ke meja itu Ya kan Dan wanginya tuh langsung menyebar gitu loh sampai ke tempat gitu Jadi beberapa kali tuh aku nyium tangan aku Gak ada nih bang bau apa-apa di tangan Terus pas ketika kita akhirnya memberanikan diri Aku sebenarnya tadi gak berani banget Megang kan akhirnya aku memberanikan diri kan untuk megang jenazah itu Dan gimana ya bener-bener kayak parfum kita lagi diolesin parfum gitu loh Itu persis kayak gitu Bahwa umur 16 tahun tadi saya baru memegang jasad beliau Masya Allah sekali Wangi yang keluar dari tubuh seorang suhada Ya keluar tidak henti-hentinya Bahkan tadi juga sudah banyak sekali orang yang memegang tubuh beliau Dan Masya Allah wanginya sangat begitu harum Dan ini memang menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Yang Insya Allah mereka akan dimasukkan ke dalam surga Dan masih banyak lagi cerita keajaiban dari bumi Palestina Dan Insya Allah selamat menikmati